Intro Halo penonton yang beriman, gimana kabarnya? Gimana? Masih suka kencing sambil berdiri? Heh, kembali saya akan menceritakan sebuah film X-Men yang dirilis pada tahun 2022 kemarin dimana kisahnya sendiri akan berfokus pada seorang pemuda yang bernama John yang dulunya dia ini adalah seorang general yang cukup terkenal karena aksinya di masa lalu kisah berlatar di Texas Ustara tahun 1873 dimana John terlihat sedang mengendarai sebuah gerobak menuju sebuah tempat dan tak lama kemudian datanglah dua orang perompak klasteri mendatangi John yang niatnya mereka ini ingin menjarah barang-barang berharga miliknya namun apa yang terjadi saat mereka memaksa John memberikan barang bawaannya John pun menjadi kesal dan ya mereka berdua pun dibuat tidak berdaya dan inilah dia, Gunfight at Rio Bravo Sehingga cerita setelah satu tahun berlalu John pun kembali terlihat yang kini menepati kontrakan dua lantai ber-AC dan sudah mengganti namanya dengan nama baru yakni Ivan Gusnadi yang merupakan nama samaran untuk menutupi identitas aslinya dan tak lama datanglah seorang marsikal bernama Austin dan seorang deputi Walker yakni temannya si Austin dimana mereka berdua ini sedang membawa buronan kelas kakap menuju San Antonio untuk diadili namanya adalah Crowley dan dia adalah mantan kolonel yang memimpin sebuah kelompok penjahat yang terbilang kejam bahkan digadang-gadang lebih bejat daripada setan tujuan Austin dan temannya ini tak lain dan tak bukan adalah untuk beristirahat sejenak atau seperti mencari warung kopi yang mungkin saja pemiliknya adalah janda anak satu atau anak dua sehingga mereka harus menitipkan buronanya tersebut kepada Sarip di sana dan mari saya perkenalkan dulu dengan Sheriff kota kecil ini namanya adalah Vernon Kili dimana sampai saat ini Kili memang belum mau menikah padahal ada wanita cantik yang benar-benar mencintainya singkat cerita sampailah Ivan dan rombongan Austin ke kantornya Kili dan di sana juga terdapat si Bapak Wali Kota yang cukup dibuat ketakutan begitu melihat Crowley karena dia tahu betul dengan informasi yang beredar mengenai Crowley ini sehingga atas dasar itulah si Bapak Wali Kota itu pun sempat menolak keinginan Austin untuk menitipkannya namun sangat berbeda dengan Kili yang tidak khawatir sama sekali apalagi itu memang bagian dari tugasnya sebagai seorang Sheriff di kota kecil tersebut sehingga dia pun memaksa si Bapak Wali Kota untuk tetap tenang dan tidak berbuat kegaduhan tak lama setelah itu mereka pun kedatangan dua agen Pinkerstone yang sebelumnya memang diminta oleh Austin sendiri namun dari gelagat-gelagatnya mereka berdua ini memang sangat mencerigakan apalagi salah satu dari mereka terlihat terluka sehingga mungkin saja mereka berdua telah disabotase oleh anak buahnya Crowley ternyata memang benar saat Austin menolak menyerahkan Crowley pergi bersama mereka salah satu dari mereka pun sontak menembak Austin namun beruntungnya tembakan itu tidak mengenai bagian vitalnya Austin sehingga Austin pun berhasil membalasnya sementara itu satu orang lainnya lagi berusaha keluar dan menyandara salah seorang penduduk di sana dan mengancam Ivan dengan serius akan membunuh sandranya tersebut jika Ivan berani menyerangnya saat itulah kita pun diperlihatkan bagaimana hebatnya si Ivan Gusnadi ini dalam membidik sehingga dengan akurasi yang benar-benar tepat peluru pistol Ivan pun bersarang di kepala pria tersebut namun sayangnya insiden yang terjadi barusan ternyata menewaskan temannya si Austin karena sebelumnya ditembak oleh salah satu agen Pinkerstone saat berusaha kabur akhirnya kita pun diperlihatkan dengan anak buahnya Crowley yang telah menyabutase para agen Pinkerstone dan di sana kita bisa melihat bahwa ada salah satu dari mereka yang disandra dan itu mereka gunakan untuk memaksa dua orang temannya agar mengambil alih si Crowley yang sedang bersama Austin dan mari saya perkenalkan dulu dengan pemimpin dari mereka ini namanya adalah Grady yang merupakan tangan kanannya Crowley tak lama kemudian datanglah seorang wanita yang merupakan wanita seruhannya Grady mengabarkan bahwa agen Pinkerstone yang mereka suruh ternyata telah dibunuh dua-duanya dan Grady tidak pernah menyangka bahwa di kota tersebut ternyata ada seorang yang luput dari pantawannya siapa lagi kalau bukan si Ivan Gusnadi yang telah membantu mengegalkan rencana mereka akhirnya untuk memuaskan rasa kekesalannya tersebut karena rencana yang gagal Grady pun membunuh si agen Pinkerstone yang mereka sandra kita pun beralih dulu di mana Ivan Gusnadi berada saat ini di sana Austin yang cukup dibuat penasaran dengan apa yang dilakukan Ivan sebelumnya mencoba bertanya siapa dia sebenarnya dan saat itulah dia pun ingat dengan wajah-wajah yang tidak asing yakni seorang general yang bernama John Basil Turcin saat itulah Austin pun memberi salam hormat kepada John yang tentu saja membuat Sinaura yakni si janda cantik yang berada di sampingnya cukup kaget dan sedikit kesal kepada John karena merasa telah dibohongi sementara itu para warga kota terlihat sangat panik akibat ulahnya si bapak wali kota yang menakuti mereka dengan berita kedatangan anak buah Crowley dan menyuruh mereka bersembunyi di gereja padahal hal tersebut sangat disayangkan mengingat John dan kawan-kawan tentunya membutuhkan mereka untuk bekerjasama akhirnya karena mereka tidak cukup orang untuk melawan anak buah Crowley John yang bertindak sebagai pemimpin pun merangkai sebuah rencana sederhana di mana dia menyuruh Austin dan Killy untuk tetap menjaga Crowley di penjara sedangkan dia sendiri akan menggunakan taktik berilyah namun sebelum itu John juga membekali para wanita yang bersama mereka dengan senjata miliknya dan menyuruh mereka untuk bersembunyi dan menembak siapapun yang mendekati mereka singkat cerita tibalah para anak buah Crowley ke kota tersebut di mana mereka langsung berpencar untuk mencari di mana Crowley berada dan membunuh setiap orang yang mereka temukan sedangkan John sendiri akhirnya terlihat kembali dan saat ini dia telah berhadapan langsung dengan beberapa anak buah Crowley dan terus berusaha membunuh mereka satu persatu sementara di sebuah rumah salah seorang anak buah Crowley tiba-tiba muncul dan menangkap si Jenny yakni pacarnya si Sherif berniat memperkiosnya terlebih dahulu sebelum dimunuh beruntung hal tersebut tidak terjadi namun dia berhasil menembak Jenny yang kemudian cepat-cepat melarikan diri karena dia dibantu oleh Juleha sementara di sisi lain rumah itu keberadaan si Naura juga ketahuan oleh anak buah Crowley sempat mencoba menembak namun meleset namun Naura bukan wanita biasa dia tahu kelemahan pria tersebut dan saat pria itu benar-benar marah dan hendak membunuhnya John pun tiba-tiba muncul menembak kepalanya scene pun beralih ke penjara tempat dimana Austin dan Kylie berada disana mereka terlihat didekati empat orang anak buah Crowley yang berarti kondisi mereka sudah terpojok sehingga Kylie pun harus menunjukkan kemampuan terpendamnya dan segera keluar untuk membunuh empat orang tersebut saat Kylie berusaha mengamankan sekitar penjara Austin rupanya didatangi salah seorang anak buah Crowley dia pun lalu diam-diam bersembunyi di balik pintu dan menghajar orang tersebut kembali lagi kepada John dimana saat ini dia berhadapan kembali dengan beberapa anak buah Crowley yang tersisa dan dengan begitu mudahnya John pun berhasil membunuh mereka semua namun usaha perlawanan John dan kawan-kawan sepertinya tidak membuahkan hasil karena tanpa diduga Grady ternyata mengetahui persembunyian para penduduk di gereja yang memang sebelumnya itu adalah ide yang bodoh dan hasilnya Grady pun memanfaatkannya untuk mendapatkan Crowley akhirnya demi keselamatan para penduduk mau tidak mau Kylie pun menyerahkan Crowley kepada Grady dan membiarkan mereka keluar dari kota itu begitu saja namun satu hal sepilih yang kemudian menjadi kesalahan besar Crowley adalah ketika dia membunuh si pendeta di depan gereja dan berniat membakar gereja tersebut karena saat lengah itulah John pun kembali muncul dan menyerang mereka termasuk membunuh Grady si tangan Crowley kini yang tersisa adalah Crowley sendiri yang sebenarnya dia bisa saja dibunuh oleh John namun karena John ingin Crowley tetap hidup dan segera diadili John pun ingin sedikit bermain dengannya melalui adu kecepatan menembak dan seperti biasa seperti yang sudah kita pikirkan bahwa John lah yang akan menjadi pemenangnya saat sudah kalah itulah Crowley pun mengatakan kepada John bahwa mereka berdua adalah sama yakni sama-sama pembunuh namun John membantah hal tersebut karena menurutnya dia membunuh demi menegakkan keadilan tidak seperti Crowley yang membunuh tanpa alasan akhirnya kita pun di penghujung film dimana John dan Austin terlihat sudah bersiap-siap pergi untuk mengantar Crowley menuju San Antonio untuk diadili sebagai seorang penjahat pesan yang terkandung dari film ini adalah setiap orang mungkin memiliki masa lalu yang kelam bahkan bisa disebut sebagai penjahat namun selalu ada kesempatan ada pintu kebaikan yang terbuka untuk memperbaiki itu semua oke saya pamit bertugas dulu lebih kurangnya harap maklum dan sampai jumpa lagi di rekam film berikutnya Terima kasih telah menonton!